Selamat pagi, ayah, bunda. Selamat pagi, anak-anak semua. Mari kita belajar bahasa Mandarin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang di buku, kita akan membahas tugas yang diberikan pada tanggal 14 dan 16 April. Mari kita simak. Untuk percakapan sederhana, kita akan menggunakan kata yang sudah pernah kita pelajari. Contoh, 你好,你叫什么名字? 你好,我叫 David. 你呢? 我叫 Kevin. 你住在哪? 我住在 Jalan Angrae街, 3号. 你的手机号码多少? 你的手机号码多少? 我的手机号码 0812-4651-8557. 你纪年级? 我四年级. 你的爱好是什么? 我的爱好是打球. Sekarang kita akan membuat kalimat, 认识食物. Jadi, kalimat yang kita buat itu sederhana saja. Contoh, 早上,我喜欢吃黄饭. 晚上,爸爸吃炒面. 妹妹不喜欢吃蛋糕. 薯条很好吃. Sekarang kita akan belajar bab 10 pada buku 3. Jadi, anak-anak siapkan buku Hanu yang ketiga. Lalu, dibuka halaman 39. Sambil mendengarkan, kalian lihat tulisannya. Nomor 1, Tu-ze. Nomor 2, San-yang. Nomor 3, Yu. Nomor 4, Jun-pei. 5, Hu-luo-po. 6, Lan. 7, Qing-cai. 8, Lai. Sekarang, Lose hilangkan pinyin-nya. Kalian dengarkan, sambil dilihat artinya. Kalau di buku Han-i belum ditulis, sekarang ditulis ya. Tu-ze. San-yang. Yu. Kamu. Dia akan ma jumpa. Tu-ze. Huluopo Lan Cingcai Lai Baiklah, sekarang kita akan membaca buku halaman 37 Langsung akan baca pelan-pelan dan kalian ikuti ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah, cerita di atas itu pada waktu UTS Lasso sudah minta untuk diartikan Tetapi masih banyak sekali yang salah mengartikan Karena itu sekarang lasso ganti lagi Lasso ulang Lasso buat terjemahannya Jadi nanti kalian buat kesimpulannya Ceritanya tentang apa? Bisa kan? Jadi kalian lihat di sini Arti setiap baris Xiaomau, Xiaotuzi, Xiaosanyang Itu di depannya ada kata Xia Xia disini boleh tidak diartikan Contoh, Xiaomau itu kita bilang kucing saja Xiaosanyang kita bilang kambing gunung saja Xiaotuzi kita terjemahkan menjadi kelinci saja Bagaimana? Sudah dibaca semua artinya? Sudah tahu dong artinya sekarang? Sekarang kita buka bukunya halaman 38 Jadi di situ ada Yang artinya Itu kita saling berbicara Di sini ada Xiaosanyang, Xiaomau, sama Xiaotuzi Mereka sedang berbincang-bincang Contohnya nomor satu Xiaosanyang itu berbicara seperti ini dia Yang pluguhnya Menya,小三娘,小三娘,我来了 我送给你,一篮芹菜 Ha,芹菜,我爱吃芹菜,谢谢 小三娘,小三娘,我来了 我送给你一个胡萝卜 Ha,胡萝卜,我也爱吃胡萝卜 谢谢你 Nah sekarang,小毛 sama小兔子 Berbarengan mereka berkata 祝你生日快乐 Bagaimana anak-anak? Sudah dicocokkan jawaban kalian semua? Nah, kalau masih ada yang salah Boleh diperbaiki ya Sekarang, untuk tugas pembelajaran ini Lalu seminta kalian buat 5 kalimat Dengan menggunakan kata song Oke Jadi, nanti anak-anak akan Lihat di bukunya halaman 40 Itu ada barang-barang Yang akan diberikan sebagai hadiah Xiao San Yang Nah,你送给他什么礼物 Jadi, apa yang akan diberikan kepada Xiao San Yang Karena dia berulang tahun Di sini ada Jadi, dari 6 barang-barang ini Kalian buat 5 kalimat Di depannya boleh papa Mama Atau teman Namanya siapa Lalu Ke Siapa yang akan diberikan Lalu apa yang akan diberikan Jadi, kalian buat 5 kalimat Ditulis bahasa Indonesianya dulu Baru kalian buat Hance Di bawahnya Tulis di buku kotak Kalau sudah Nanti tulis nama Kirim Ke grup Mandarin Kelas 5 Sampai di sini dulu ya Zaijian Sampai jumpa di video selanjutnya